... Sudahlun Tim Opsnal Satreskrim Polres Loksmawe berhasil mencidup 22 pemain judi online Chip Hike Domino di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Loksmawe. Kapolres Loksmawe AKBP Eko Hartanto dalam konferensi pers di Gedung Serbaguna Wirasatiama Polres Loksmawe Senin 20 September 2021 mengatakan penangkapan itu dilakukan dalam operasi pemberantasan judi online selama dua hari terakhir. Masyarakat yang terkait adanya permainan judi, hotline, chip atau chip Hike Domino yang sudah banyak merebak di masyarakat Perseks, khususnya di Kota Loksmawe dan Hanya sekarang ini. Atas informasi dari masyarakat tersebut, tim kami akan diturunkan langsung ke beberapa TKP yang ada di Kota Loksmawe dan Aceh Utara. Alhamdulillah dalam waktu dua hari ya, Sabtu dan Minggu, tanggal 18 dan 13 September 2021 di tempatnya di gede-gede kopi, di warung, ataupun di KP. Kami berhasil mengamaskan saudara-saudara kami ini yang masih menggunakan aplikasi chip Domino ini untuk melakukan perjudian, pertaruhan. Di situ berjumlah 22 orang yang berhasil kita mengamaskan. Di sini bagi foto ya? Di dalam kelima tes tersebut. Jadi barang buksi yang diamankan, teman-teman sekalian, KP sejumlah 22 unit, bisa teman-teman cek sekalian. Uang senilai total Rp570.000. Ada pun pasal yang dilanggar, teman-teman sekalian, yaitu pasal 20, kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maizir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 19 diacam dengan kegubat ta'zir, cambuk paling banyak 45 kali, dan atau denda paling banyak 450 gram emas murni, dan atau penjara paling lama 45 bulan. Jadi teman-teman sekalian, kita kena bersama, sudah ada patwa dari MPU Aceh, yaitu nomor 1 tahun 2016, bahwa yang namanya permainan dalam aplikasi chip domino atau big domino ini haram ya, panggil ketua MPU. Jadi mari kami membawa seluruh stakeholder yang ada, seluruh elemen masyarakat yang ada di kota Leksumwe dan Adil Utara. Mari kita sama-sama berikan informasi, ya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita. Jangan tampak, ya, permainan ini, aplikasi ini, dijadikan ajang pertaruhan, perjudian, ya, yang nanti eksesnya banyak sekali di masyarakat. Kita ketemu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini memang banyak ya, pembatasan-pembatasan mobilitas. Ini dimanfaatkan di dalam aplikasi tersebut, karena langsung online dan sebagainya, ya, taruhan judi online ini dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penegakan hukum, berikan edukasi, pemahaman, bahwa hal itu banyak-banyak mudah-mudahnya. Dan kegiatan itu adalah harap. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Dari Leksumwe Zaki Mubarak, Seram Yonkiki.